Polisi akan bekerja ekstra keras untuk mengungkap pembunuhan dan menangkap pelakunya. Pemirsa berikut keterangan Kabupaten Humas, Polda Metro Jaya, Kompenspol Argo Yuwon. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa tadi sudah kita lihat di Pulau Mas ya, ada kejadian meninggalnya seseorang ya, beberapa orang di dalam kamar mandi yang diketahui mulai dari kemarin, dari kemarin hari Senin ya, sore itu setar jam 15 lah. Jadi sebelum itu temannya anak pertama Tuan Rumah ya, anak pertama Pak Dodi ini, almarhum ini, mempunyai teman perempuan yang malam itu ada janjian, rancangan besok pagi mau jalan. Tapi setelah malam itu di telepon-telepon, tidak, tidak ada jawaban. Akhirnya tadi pagi jam setengah tujuh, sekter jam setengah tujuh lah, yang bersangkutan ini mendatangi rumah korban ya, bernama Selah Putri lah ini ya, tadi temannya tadi. Mendatangi rumah korban, dan setelah diketok pintunya tidak ada jawaban. Nah kemudian dia masuk pintu, masuk pintu garasi, masuk, tidak dikunci. Kemudian saat dia masuk dari garasi itu, kemudian belok kanan ada meja makan di situ. Meja makan, sebelah meja makan ada kamar mandi. Jadi terdengarlah di situ, ada rintian cerita di situ. Akhirnya dia kemudian lari, lari ke sekuriti, ke sekuriti perumahan. Setelah itu sekuriti perumahan bersama dengan putri ini, silap putri ini, dan ke pos kayu putih, pos pol kayu putih, pos polisi. Selanjutnya ke pos pol dan anggotanya ke TKP, ke rumah korban. Kemudian dimasuk ke rumah, akhirnya mendobrak pintu kamar mandi. Tidak bisa buka-buka juga, agar mencari lingkis. Lingkis untuk membuka pintu itu, baru terbuka lah pintu itu. Dan dilihat di dalam kamar mandi itu, yang hanya ada kloset ya, satu. Sekitar satu meter, satu setengah meter lah. Tidak ada ventilasi. Itu ditemukan sebelas orang ya, sebelas orang di situ. Kemudian setelah dicek, enam orang sudah meninggal. Kemudian lima orang, saya ulangi. Enam orang meninggal, lima orang masih hidup. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Tentunya petugas kepolisian, mengutamakan yang sudah masih hidup. Mengutamakan yang masih hidup. Untuk ditolong ke rumah sakit, Kartika Pulau Mas. Di sana. Kemudian setelah dibawa di rumah sakit, kondisi korban ini ya, bervariasi. Ada yang nangis lah, ada yang cuma diem saja. Jadi masih abnormal. Tentunya kita juga menyadari itu, dan kita juga tidak akan langsung menanyakan kan seperti itu. Karena masih dalam kondisinya tidak normal. Setelah itu, kita olah TKP. Setelah kita olah TKP, tidak menemukan barang-barang yang hilang. Itu yang pertama.